Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi di channel Street News Yap guys, kali ini kita akan membahas tentang Benarkah setan diikat atau dirantai saat bulan ramadhan? Bulan suci ramadhan merupakan kesempatan yang amat luas bagi umat islam untuk meraih pahala dan keberkahan Di dalamnya, begitu banyak amal ibadah baik yang sunnah maupun wajib yang senilai kebaikannya dilipat gandakan Selain itu, berbagai acara islami biasanya marak digelar dalam suasana ramadhan Nah guys, di sisi lain, ramadhan tak berarti absennya peluang mengerjakan keburukan Dalam konteks ini, teringat suatu sabda Rasulullah Muhammad SAW yakni, apabila bulan ramadhan datang Maka pintu-pintu surga akan dibukakan Dan pintu-pintu neraka akan ditutup Serta setan-setan akan dibelenggu Hadis tersebut direwayatkan Imam Bukhari dan Muslim Maka dari itu guys, dapat timbul pertanyaan Mengapa kejahatan dan kemaksiatan masih tampak sekalipun setan dibelenggu? Berkait itu, para ulama memberikan pafsir atas kata-kata Nabi SAW Maksud belenggu itu, tak secara harfiah berarti rantai Maknanya, setan-setan tak lagi leluasa dalam menggoda manusia selama ramadhan Sebab, pada umumnya, orang-orang yang beriman sedang sibuk berpuasa seharian di bulan tersebut Ada pun pada malam harinya, mereka gemar bersikir, salat sunnah, dan membaca Al-Quran Kemudian, lanjut pada sahur dan kembali berpuasa keesokan harinya Rutinitas itu yang membatasi ruang gerak setan Bila dibandingkan dengan hari-hari biasa di luar ramadhan Ada pula kalangan ulama lainnya yang memaknai belenggu dalam hadis di atas Intinya, setan yang dibelenggu hanya setan yang membangkang Katakanlah para setan yang kelas berat Karena begitu mahir dalam menggoda serta menjurumuskan manusia ke dalam kesesatan Ada pun setan-setan yang kelas dari cenderung lolos Nah guys, penjelasan ini bersesuaian dengan hadis lainnya Yang diriwayatkan Ibnu Huzaimah, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim Menurut Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda Pada malam pertama bulan ramadhan, setan-setan dibelenggu Yaitu setan-setan yang membangkang Barang siapa yang gemar maksiat kalah ramadhan berarti mudah terpedaya Bahkan oleh setan-setan kelas dari Apalagi oleh setan-setan kelas berat Yang begitu profesional dalam menjalankan aksinya Oleh karena itu Efek dari belenggunya Setan-setan cenderung berlaku Bagi mereka yang berpuasa ramadhan Dengan sepenuh keikhlasan Lihat surah syat ayat 82-83 Yang artinya Iblis menjawab Demi kekuasaan engkau Aku akan menyesatkan mereka semuanya Kecuali hamba-hambamu yang nuklis diantara mereka Ya, Iblis sekalipun angkat tangan menghadapi orang-orang berhati ikhlas Yakni mereka yang hanya mengharap ridha Allah Setidaknya Ada empat jawaban terkait Mengapa masih ada kemaksiatan kalah ramadhan Sekalipun setan-setan dibelenggu Pertama Efek dibelenggunya setan Hanya terasa bagi mereka orang beriman Yang melakukan berpuasa dengan penuh keikhlasan Kedua Tak semua setan dibelenggu Yang dibelenggu Hanya sebagian dari mereka Yakni yang membangkang dan liahai menggoda manusia Ketiga Dibelenggunya setan dapat bermakna berkurangnya tindak kejahatan atau perilaku maksiat Memang selama ramadhan akan terasa lebih marah majelis-majelis kebaikan Daripada gelaran publik yang sia-sia Keempat Dibelenggunya setan tidak berarti hilangnya sama sekali aktivitas yang merusak Sebab ada pula sifat jelek manusia yang memang sudah bobrok Atau setan ada pula dari golongan manusia Terakhir Ada pula kalangan ulama yang memberi makna lebih perinci terkait hadis Dibelenggunya setan-setan kalah ramadhan Maknanya setan-setan itu terhalangi dari mencuri dengan berita langit Maka setan-setan yang dibelenggu hanya yang gemar melakukan hal tersebut Nah guys Jadi itu dia penjelasan tentang setan diikat atau dirantai saat bulan ramadhan Untuk ramadhan puasa kali ini Semangat ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya